Di Goa, Sulawesi Selatan, seorang pria melakukan kekerasan seksual pada bocah laki-laki. Selain mengancam korban, pelaku merekam aksinya. Pemuda ini ditangkap polisi setelah dilaporkan melakukan kekerasan seksual pada anak berusia 13 tahun yang dikenal melalui media sosial di Goa, Sulawesi Selatan. Dua bulan berkomunikasi melalui media sosial, pemuda ini mengajak bertemu korban. Namun pertemuan berakhir dengan tindak kekerasan seksual yang disertai ancaman dengan senjata tajam. Di tempat itu terjadilah sodomi terhadap korban. Ada pengancaman Pak saat sodomi? Dalam pelaksanaan itu sempat ada pengacaman. Seperti yang barang bukti yang ditamankan ada sebuah pisau di situ. Dan pun ada handphone yang digunakan oleh pelaku untuk mendokumentasikan. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pelaku mengaku pecinta sesama jenis. Pelaku kekerasan seksual anak di bawah umur terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainyus, melaporkan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainyus, melaporkan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainyus, melaporkan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainyus, melaporkan.